Kalau di video sebelumnya, gue ngebahas ponsel gaming besutan OPPO. Nah, di video kali ini, gue mau merekomendasikan HP OPPO yang lagi turun harga nih. Nah, mau tau apa aja HP-nya? Simak videonya setelah yang satu ini. Di rekomendasi nomor 5, ada OPPO A53. Menyoal layarnya, HP ini dibekali panel IPS berukuran 6,5 inci. Menariknya, layar dari ponsel ini juga telah mendukung kecepatan refresh rate sebesar 90Hz yang dilengkapi juga dengan proteksi layar Corning Gorilla S3. Untuk urusan performanya, OPPO A53 ini menjadi salah satu HP pertama yang dipersenjatai chipset Anyar dari Qualcomm keluaran tahun 2020. Yakini, Snapdragon 460. Kalau di kelas harganya, chipset ini mampu memberikan kinerja yang kencang. OPPO juga gak lupa ngasih RAM berkapasitas 4GB dengan penyimpanan internal 64GB yang masih bisa ditambahkan mito SD hingga 256GB. Nomor 4 HP OPPO turun harga selanjutnya ada OPPO A92. Perangkat yang satu ini mempunyai layar berjenis IPS dengan diagonal berukuran 6,5 inci. Untuk resolusinya sendiri, dia telah menggunakan Full HD+. Tentu, layarnya ini mampu menampilkan gambar serta warna yang cukup tajam. Nah, kalau dari segi bodinya, di bagian atas dari ponsel ini memiliki lubang punch hole untuk menampung kamera selfie sebesar 16MP. Sementara untuk kamera utamanya, dia beresolusi 48MP yang didukung juga dengan 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP monochrome. Tentunya, kamera-kamera ini juga telah dilengkapi dengan fitur canggih untuk kebutuhan fotografi dan videografi. OPPO A92 ini juga menawarkan performa yang cukup mumpuni. Lantaran, sang vendor telah memberikan chipset Snapdragon 665 yang didukung juga dengan sistem Android 10. Untuk kapasitas penyimpanannya, OPPO A92 menawarkan ruang yang cukup lumayan besar. Dengan kapasitas RAM 8GB dan internal 128GB. Dengan begitu, ponsel yang satu ini memiliki kemampuan yang cukup handal untuk kebutuhan multitasking. Dan berikut target terupdate dari OPPO A92 ini. Nomor 3 Lanjut, ada OPPO Reno4. HP ini menghadirkan layar berpanel OLED dengan kontras rentang yang cukup tinggi. Dengan mentang layarnya sebesar 6,4 inci yang tentunya sudah mengusung resolusi Full HD+. OPPO sendiri mengaklan layarnya ini mampu menawarkan tingkat kecerahan sebesar 800 nits. Kalau berbicara soal ketahanan layar, ponsel mid-range ini dilapisi dengan kaca pelindung Gorilla Glass 5 agar lebih tahan dari goresan ataupun benturan. Beralih ke dapur pacunya. HP ini mengandalkan SoC Gaming Snapdragon 720G yang dikombinasikan dengan GPU Adreno 618. Nah, untuk harga terupdate-nya, HP ini dipatok di kisaran harga Rp 3,9 jutaan buat varian RAM 8128. Yang tentunya jauh lebih murah ketimbang di awal perilisannya yang dipatok dengan harga Rp 4,9 jutaan buat varian RAM tersebut. Next, ada OPPO Reno 4F. Kalau ngebahas layarnya, OPPO Reno 4F ini memiliki ukuran layar 6,43 inci lengkap dengan kamera berbentuk dual pancol. Panela sendiri ini, dia memakai tampilan Super AMOLED. Nah, kalau ngomongin kameranya, dia memiliki kamera mata 4 atau quad camera yang terdiri dari lensa utama 48MP yang didukung juga dengan 8MP lensa ultrawide dan 2 lensa depth sensor masing-masing 2MP. Sementara itu, ada juga 2 lensa di bagian depan dari OPPO Reno 4F ini. Yakini, 8MP lensa wide dan 2MP depth sensor. Nah, kalau dulunya, HP yang menggunakan SOS MediaTek Helio P95 ini dipatok dengan harga Rp 4,2 jutaan. Untuk harga terupdate yang sekarang, dia dibanderol dengan harga Rp 3,5 jutaan saja. Terima kasih telah menonton! Di rekomendasi terakhir, ada OPPO Reno 4 Pro. Ngebahas layar, HP ini dibekali dengan panel Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci. Layarnya ini sendiri telah menghadirkan bezel yang cukup tipis dengan memiliki kerapatan piksel mencapai 402 ppi. Beralih ke dapur pacunya, OPPO Reno 4 Pro ini dibekali SOS Gaming berserutan Telecom, yaitu Snapdragon 720G. Yang dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4. OPPO juga memberikan kapasitas memori internal 2 kali lebih besar di OPPO Reno 4 Pro ini, yaitu mencapai 256GB. Kalau di bagian kapasitas dayanya, OPPO Reno 4 Pro ini cuma dibekali baterai berkapasitas 4000mAh. Namun, yang spesial pada smartphone ini, Sang Fender telah memberikan fitur pengisian cepat atau fast charging sebesar 65W. Yang tentunya membuat pengisian daya jadi lebih cepat. Bahkan, Sang Fender telah mengaklaim, ponsel ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 35 menitan saja, dari kosong hingga penuh. Nah, kabar baiknya, untuk sekarang OPPO Reno 4 Pro ini harganya sudah menurun. Nah, berikut harga terupdate dari OPPO Reno 4 Pro ini. Oke, mungkin segitu saja info yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Saya Nanda, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!